Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali baca renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahad dalam kerajaan surga, terpujilah namu Tuhan, karena engkau lah yang memelihara dan menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Kami akan membaca renungan pagi hari ini, biarlah kuasa roh kudusmu mengurapi hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terpujilah namamu, karena kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini, Kamis 3 Maret tahun 2022, judul renungan pagi kita, berjudul keselamatan adalah karunia Allah. Ayat temanya terdapat dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memenggakkan diri. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, namun demikian itu harus dibeli dan dijual. Dalam pasar di mana penghasilan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini semua bisa memperoleh harta surga. Simpanan permata-permata kebenaran terbuka bagi semua orang. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, kata Tuhan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada pedang yang mengawal jalan melalui pintu ini. Suara-suara dari dalam dan di pintu mengatakan, datanglah. Suara juru selamat sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang mengundang kita. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan karena tidak ada jumlah kekayaan di dunia yang bisa memperolehnya. Itu diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun, tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Orang farisi menyenangi keuntungan yang bersifat sementara dan duniawi dan yang bersifat rahania dan dengan angku mereka berkata, Kami kaya, tidak kekurangan apa-apa padahal mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita tidak mendapatkan keselamatan sebagai upah, tetapi kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Allah menuntut penurutanmu dengan suka rela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Seri membina keluarga Jirid 5, halaman 82-83. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat bahwa kasih karunia keselamatan adalah anugerah yang terindah. Itu diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang budaya, tidak memandang jabatan, tidak memandang pekerjaan, tetapi keselamatan adalah untuk setiap orang yang mempercayai dan menuruti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan yang kami telah dengarkan melalui bacaan rendungan pagi. Biarlah melalui bacaan ini kami dapat mengerti dan dapat mempraktekan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh melewati pencobaan permasalahan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong dan memimpin kami untuk melewati semuanya ini. Dalam nama Yesus, amin. Demikian rendungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram, Facebook, at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.